Saya liat anda dua-duanya seorang muslim, tapi belakangnya backgroundnya pohon natal, menarik sekali 4, 3, 2, 1, close the door! Wessi! Luar biasa, kita kedatangan anak pesantren Matap, terima kasih, terima kasih om, terima kasih Eh, anak pesantren ngomong-ngomong kalau natal, ngucapin sampe natal gak? Masing-masing om? Eh, gue nanya lu, gue nanya lu Gue jawab normatif ya Itu tergantung kepada kepercayaan masing-masing Buat gue sih ya om, ini kan perdebatan yang selalu terjadi Wah, serius nih awalnya Iya, karena depannya, karena begini, gue potong dulu Karena gue ngeliat lu punya video sama Soleh Solihun Belakangnya pohon natal Nah, buat gue Apa ya, merasa benar itu wajib Merasa benar itu wajib? Harus, kan jangan ngerasa paling benar loh Kalau gue merasa paling benar, wajib Kalau gue gak ngerasa Islam paling benar, ngapain gue tetap di Islam Oke, jadi? Jadinya kayak lu Lu gak menjawab gue dong Pindah agama Om, kalau gak ngerasa diaman, tolong dikat ya Iya, iya Buat gue, ngerasa paling benar itu adalah sebuah kearusan Karena Kalau tidak merasa paling benar, terus buat apa tetap ada di jalannya Buat gue yang salah itu adalah Ketika lu merasa paling benar Kemudian menyalahkan orang lain Menyalahkan kepercayaan orang lain Nah, itulah yang bikin berantem Itu yang bikin berantem Iya, sekarang kan orang kan kalau ngerasa paling benar Terus menyalahkan orang lain untuk membenarkan argumen Betul Jangan-jangan selama ini Tidak benar Dia takut bahwa apa yang dia percaya itu salah Tidak benar, makanya dia harus menyalahkan orang lain Begitu Untuk memperkuat kepercayaannya terhadap apa yang dia percaya benar Betul Artinya, kalau begitu Dia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dia percaya Iya, saya setuju Artinya, kalau anda mengucapkan selamat natal Tidak mengubah iman anda juga gitu Ya terserah Terserah Ya terserah, lu mau mengucapin apa enggak Cuma kan sekarang peradunnya Nih, sekarang gini Sekarang yang lucunya Yang selalu terjadi setiap tahun Ini gue tulis juga nih Gue pernah tulis ini di blog gue Yang selalu terjadi setiap tahun adalah Orang yang berbicara Yang gini Orang yang mengucapkan selamat natal Dan orang yang tidak mengucapkan selamat natal Orang yang mengucapkan selamat natal Bilang Wah kamu tidak toleran Kamu intoleran Betul Yang satunya sebelah pihaknya lagi Orang yang tidak mengucapkan Wah kamu itu kafir Kafir Dua-duanya jelek ya Nah Buat gue Yang lucu adalah Bicara tentang toleransi Tapi di saat yang bersamaan Terjadi tindak intoleran Di dalam agama itu sendiri Bukan kalau itu lucu Bicara toleransi antar umat beragama Tapi di dalam agama itu sendiri Terjadi tindak intoleran Karena aneh Aneh memang Memang aneh Yang gesek jempek-jempek Monsek Sundama Diem Kalau lu ngucapin ya silahkan Nggak ngucapkan ya silahkan Nggak perlu diumbar Nggak usah diumbar Makanya anda tidak menjawab pertanyaan saya Nggak mau Oh ye Gue nggak mau jawab itu Karena buat gue Kalau ngucapin selamat ulang tahun Eh selamat ulang tahun Selamat Natal ya silahkan Mungkin teman-teman kita yang non-Islam Senang Tapi gue beberapa kali nanya juga Kalau nggak ngucapin juga Ya silahkan Ya nggak apa-apa Nggak ada masalah Nggak ada masalah Nggak ada masalah Yang salah adalah ketika lu ngomong Dan beragumen tentang Ayo silahkan ngucapin selamat Natal Tidak mau ngucapkan selamat Natal Gobloknya Nggak tahu dasarnya Yang salah Nggak mau ngucapin Marah-marah Atau ngucapin marah-marah Marah-marah ke yang enggak Ke yang enggak Aneh Berarti kalau lu ngucapin ke temen lu juga Ya itu lu aja yang tahu Ya udah serah gua Hanya lu juga Tapi tetap tidak terjawab ya artinya ya Tidak mau jawab saya Tidak mau jawab ya Karena bersinggungan dengan hal yang Hal-hal yang cukup sensitif Bisa dibesarkan gitu ya Gue nggak peduli dibesarkan Ini Gue nggak mau orang tahu Gue mau ngucapkan tentang Tapi kenapa video anda dengan Soleh-solehun belakangnya Pohon Natal Karena nggak ada yang salah dari itu Tidak ada yang salah dari itu Tidak ada yang salah dari itu Saya lihat anda Dua-duanya seorang muslim Tapi belakangnya Backgroundnya Pohon Natal Menarik sekali Gue nggak nyembah Pohon Natal Betul sekali Gue rasa orang-orang yang Kristen juga tidak menyembah Pohon Natal sebenarnya Mau belakang gua Pohon Natal kek Kuil kek Kuil kek Atau belakang gua ada ale-ale kek Serah Nanti kalau misalnya dibilang menyembah Belakangnya batu dibilang menyembah batu Nah Atau nanti ada mungkin ada yang menyembah ale-ale Gak tau kan Buat gua sama sekali nggak ada yang salah dari itu Sama sekali tidak ada yang salah dari itu Oke Dan lu ngeliat ini sekarang gimana Sebagai seorang anak pesantren Sekarang I used to be You used to be Oh iya Kan lu sering ngomong pake bahasa Inggris tuh Campur-campur kan Iya lah saya juga tau Kalau anda masuk pesantren gara-gara Mau belajar bahasa Inggris Oh iya 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 Dulu dulu Gue-gue Iya pesantren lah Gimana ngeliat keadaan seperti sekarang bro Jokes aja Apalagi lu seorang stand up Mau nge jokes aja Kalau misalnya bawa agama aja Dikit-dikit udah Udah takut gitu kan Digi confess Gue waktu digi confess waktu itu Sama Panji Sama Ernest Itu Wah semua bebas Orang ketawa Sekarang tidak mudah loh Melakukan seperti itu Di luar Karena terbatas sekali juga itu kan Anda masuk penistanan Gokovnya saat itu gue tampil Cuman dibilangnya masuk TV Jadi gue males Enggak Enggak masuknya Salah makanya Orang yang ngubungin guanya Dibilangnya masuk TV Iya padahal saya senang sekali Bicara tentang agama Yang gak mungkin Dibilang ngomong disini kan Direkam soalnya Nanti karir saya hancur Apa Nah tapi kan ketika lu mengatakan Nanti karir saya hancur Artinya bahwa Kita sebagai masyarakat ini Ada ketakutan Bahwa apapun yang kita katakan Sekarang menjadi sensitif Bisa menghancurkan karir kita Iya 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 Padahal dulu Gue gak milih Prabowo Karena takut kebebasan Berbicara dibatasi Iya Oke gak usah dilanjutin Apa tadi Kalau bicara tentang stand up Dan materi agama nih Om apa bang ya Om Bang ya boleh lah Kalau panggil om Jadi tua banget gue Oh iya Lu berasa pengen muda banget ya Pengen muda banget Oke siap bang Padahal umur kita jauh ya Gue masih 21 Lu masih Lu 21 tahun 28 loh Wah Bajingan gue percaya lagi Seneng saya itu tadi Agama nih sebenernya Permasalahannya ada banyak nih Mau dilihat dari sudut mana dulu nih Kalau bilang mau di Kita lihat dari sudut agama Begitu Agama dan komedi ya Biasanya temen-temen Yang terjerat kasus agama itu Memang temen-temen Yang kurang paham Tentang batasan-batasan agama Batasan-batasan agama Mana saja yang tidak boleh dilanggar Oke Bedanya kan Gue kan ngebahas agama terus bang Stand up Nah Ada perbedaan yang cukup besar Tapi mirip Antara mentertawakan agama Dan tertawa bersama agama Buat gue Lu mencoba untuk tertawa bersama agama Jadi tidak mentertawakan agama Objek punchline nya mana Objek komedinya mana Apakah objek komedinya Agama Atau substansinya yang agama Nah selama ini gue berusaha Substansinya yang agama Tapi kan ini tidak berlaku di luar negeri bro Di luar negeri mereka yang mostly Mungkin 70% di Amerika gitu Kristen Mereka jokes tentang Kristen nya banyak banget Sebenernya banyak yang pengen gue omongin Cuman sangat terbatas karena direkam Ya mungkin Ada satu alasan yang tidak biasa gue sebutkan dari rekam Terus Ya karena berbeda Anda bukan orang bebas Kenapa? Anda bukan orang bebas Hidup anda bebas Sekarang kan Bebas tapi tidak bodoh Beda Kita harus pintar-pintar ngeran sendiri Langsung akal Ya gimana agama dan komedi? Karena sensei Terus tahun kemarin juga gue rasa Memang agama itu jadi isu yang seksi juga Dibahas kan Terus karena kasus ahoknya juga Terus ternyata Ya gue ngeliat sih agama dijadikan Ya sekarang kan politik identitas Kalau kata Najwa sih Gue nontonnya Mata Najwa doang Luar biasa Gak nonton yang lain Kenapa menonton One Piece sih? Ya gitu lah Gitu lah gak berani lanjut Next question lah Jadi kita stop disini Masalahan Gue figu mau jawab apa Ini seksi loh Gue berpatok ke pertanyaan gue Yang gak bisa gue tunjukin Pembahasannya seksi Anda bisa mencerdaskan bangsa Dengan penjawaban ini Ya saya kan tidak cerdas Saya takut justru apa yang saya ungkapkan Adalah sebuah kesalahan Oh iya ya Atau dianggap menjadi sebuah kesalahan Bagi masyarakat Dianggap menjadi sebuah kesalahan Atau betul-betul salah Dan ketika salah Tidak diajarkan Tapi dipersekusi Nah itu dia bener Tapi kenapa seorang coki muslim Berani sekali Bicara tentang agama Jadi komedi Itu juga kan pertanyaannya Apakah Mereka melakukan kesalahan itu Sengaja Atau setelah kepleset Baru bicara tentang toleransi Atau karena sebelumnya Hanya sekedar Hahihi Apakah sebelumnya itu gimmick gitu ya Hanya gimmick Untuk dapat Joke Lama-lama Ya sudah lah Udah kepala Akhirnya keberbelasan Ketika kena kasus Atau memang Bertamengkan toleransi Atau memang dari awal Punya niat untuk Toleransi You never know Mereka bilangnya toleransi Pasti Tapi siapa yang tau kan Betul Gak ada yang tau Nah kita kan cuman Boleh menerkan reka Yang penting Gak boleh langsung percaya Gak boleh langsung percaya Makanya anda Tidak mau Mengatakan sesuatu Daripada nanti terjebak Di satu titik Kecuali gue punya dasar yang sangat kuat Menarik Menarik Yaudah kita gak usah bahas agama Lebih enak Kalau bahas gunung kan Gimana ya Gue gak ngerti tentang gunung Gue membahas gunung Tentang lu Jalan-jalan Ke atas Dan sebagainya Apa yang mau dibahas Kayaknya mending nonton youtube lu aja Kalau bahas gunung Iya kan Bener gak sih Iya sih Yaudah gue bahas yang lain boleh Apa tuh Makan kucing tadi Gimana Gak pernah Apaan Jangan itu buat materi stand up Oh itu Gue pengen bikin spesial show Nanti gue pengen bahas Apa yang gue temukan Selama perjalanan gue Lo gak takut Gak takut gue Seorang panji aja Kena gara-gara hewan Gue gak takut dibully Selama itu tidak melanggar konstitusi Gue gak takut dibully Gue takut di penjara Oh I see Dibully gak masalah Lucu lah Buat kami kan bully jadi materi Iya Makanya gue heran Kenapa panji minta maaf Nah kenapa dia minta maaf Ya gak tau Maksud Mungkin temen-temennya banyak dari pecinta hewan Gak enak sama temennya Mungkin ada asupan-asupan dari Raditya Dika Yang memiliki kucing Ah Raditya justru gak peduli Raditya gak peduli ya Gue pelihara kucing Yaudah pelihara kucing Kepada Ceng ngomongi gitu Iya sih Mau ada yang makan kucing Mau apa Apa makan kucing Gak sih Intinya kan orang-orang kan yang makan kucing itu kan Disalahin Disalah-salahin Kejam Kejam Iya Saya kasih ada asarnya dulu Untuknya mau ke situ Saya gak mau yang langsung-langsung gitu Takut Nah Yang lucunya ini kan Indonesia luas dengan berbagai macam budaya Kemudian seakan-akan dijadikan sebuah satu budaya Makan kucing salah Dengan konsensus di sebuah tempat Disamaratakan satu Indonesia Jadi yang menentukan salah dan benar itu adalah orang-orang Di Pulau Jawa begitu seakan-akan Membentukkan standar benar dan salah Bukankah itu tugas Tuhan Ya harusnya kan Berbeda-beda gitu maksud lu kan Iya Kalau di musim makan babi gak boleh Tapi tidak bisa menyalahkan orang Kristen yang makan babi Ya di Sulawesi makan kucing ya silahkan mereka makan kucing lah gitu Atau mereka juga gak makan kucing kita Kan ada gini bro Ada perlindungan hewan bro Di Indonesia ini ada Yayasan atau lembaga perlindungan hewan Kan ada gitu Tapi kok ayam gak dilindungi ya Mungkin gue salah Tolong dikoreksi teman-teman yang nonton Waktu gue ke Sulawesi Gue browsing Gue cari-cari Gue kan sempet mau bikin video penyembelihan kucing Gue cari-cari Gue telfon teman-teman jurnalis segala macam Ternyata gue ada pasal Pasal karet yang bisa ngejarat gue Kalau misalnya gue upload secara detail Jadi gak jadi gue upload Gue cuman ngobrol sama yang makan kucing doang Yang gue setelah gue cari-cari sih Tidak ada Konstitusi dan agama Tidak melarangnya untuk makan kucing Jadi gue tidak menemukan kesalahan dari makan kucing Tapi ada pasal karet ya Pasal karet ketika Animal abuse Konsumsi bukan abuse Abusemen ya Jarennya Oke Bukan abusemen Benar gak sih itu bahasa Inggris Iya Iya Bukan penyalahgunaan Tapi ketika gue videokan Itu bisa menjadi salah satu penyalahgunaan Betul Karena anda Mempertontonkan Hal tersebut Makan enggak Tapi penyembelihan kambing dan sebagainya Iya sama aja jadinya Kalau di Islam Kan secara agama ada konstitusi Tidak melarang makan kambing Kalau teman saya yang di Sulawesi Secara agamanya Saya benar nanya Kalau nyembeli kambing dimasukin video Dibikin video Buat ria Ternyata juga gak boleh Dan itu yang bikin gue gak upload Oh ternyata gak boleh itu Di Youtube gak boleh kan Gak bisa dimonetize Iya Iya Benar Apa sih Darah ya Terus bencana politik Gak bisa di AdSense kan Oh sekarang tambah anak-anak ya Anak-anak Anak-anak Kemudian sekarang parah loh Apapun yang berhubungan dengan anak-anak Udah gak bisa Udah gak bisa Di denda 500 juta lagi Denda 500 juta Yang korek banget Iya bro Waduh ini bodybuilder ngerokok ternyata Loh Manusia tuh punya Penyakit dan dosanya sendiri-sendiri Yang Yang sanggup menilai kan Bukan anda dan masyarakat Oh iya betul Kan tadi anda baru mengajari Misalnya ada yang bilang gini Katanya Wuh bunyawin ngerokok Ngerokok itu gak sehat Awak-awak aing Badan-badan gue Gue gak menjalankan lu ngerokok Saya tidak meniup asapnya ke anda Nah Kecuali saya sengaja meniup asapnya ke anda Anda boleh marah Saya ngerokok pun di tempat-tempat tertentu bro Tapi ada sih Tapi ngajarin anak-anak yang nonton Ya maaf Itu salah gak sih? Berarti orang tuanya tidak mendampingi Eh bro Gak bisa ngomong gitu dong Lu nonton film Superman Batman hanya Apa gak ngajarin anak-anak buat mukulin orang? Makanya film Naruto gak ditayangin lagi kan? Nah makanya gak bisa dong kalau kayak begitu Tom and Jerry juga mukulin kucing tuh Oh iya iya Yang nonton anak-anak Film gaib Film gaib tuh Siapa Roy Kiyoshi? Tayo Tayo? Kok gaib? Eh gimana ada bes bisa ngomong? Astagfirullah Gak lah sih Itu sebuah mitos Itu mitos Parah emang Parah Superman juga Gaib juga Superman bisa terbang Iya Semua aja lu gaibin Ya tapi kan anak-anak gak boleh nonton akhirnya Kan jadi susah hidup kita We close it 5 4 3 2 1 Close the door Oh Tuck Nggak Alтерес Ataii Tuck